Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugreha Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi lagi ilmu yang telah saya pelajari Yaitu tentang gangguan saluran penampasan atas Dan lebih spesifiknya, asma pada broncus Ini gambaran dari paru-paru, sepasang paru-paru, paru-paru kanan dan kiri Dan ini ada broncus, bronchiolus, dan disini ada alveolusnya disini Untuk pernafasan Jadi kita fokus pada bagian broncus Ini organ trachea, broncus, bronchiolus, dan alveolus Jadi disini Atau fisiologi, atau mekanisme terdiri asma Yaitu ada, disebabkan karena bronchiol konstriksi Broncusnya menyempit Broncus menyempit Ada edema, atau kelebaran pembulu darah Akan mempersempit bronchiolusnya Adanya radang saluran penampasan Itu menyebabkan asma Dan dipengaruhi oleh gangguan sarap otonom dan gangguan sistem imun Kita mulai dari Gangguan sarap otonom Dari sarap simpatis Selanjutnya menyebabkan hiperaktifitas sarap kolineritik Dan terjadi bronchiol konstriksi Yang menyebabkan terjadinya asma Dan untuk gangguan sarap otonom yang saraf parasimpatis Dengan memblokade reseptor androgenik Selanjutnya terjadi adanya rasangan Mengaktifkan CAMP Menyebabkan dilatasi otot broncus Dan menghambat sekresi mukus Dan akhirnya broncusnya menyempit Dan selanjutnya karena gangguan sistem imun Itu karena maksudnya alergen dari Keluar badan ke saluran penampasan Selanjutnya Merangsang Pembentukan IgE Ini reaksi hipersensitifitas tubuh Dan menempel Di permukaan matosid Di sepanjang saluran-saluran kulit Dan selanjutnya Terjadi pelepasan mediator kimiawi Dan terjadi bronco konstriksi Edema Radang saluran penampasan Dan akhirnya terjadi asma Asma bronchiol Dan disini Faktor-faktor penyebabnya Faktor alergen Biasanya Seperti debu rumah Debu itu tuh partikel kecil Dan bisa juga Spora jamur Yang terhirup Terinhalasi Dan tepung Sari Perumputan Benang sarinya Bisa juga Iritasi Seperti asap Asap ini kan Partikel udara Yang kecil juga Bisa mengiritasi Dan bau-bauan Dan polutan lainnya Polusi udara Sekarang ini bisa disebabkan Karena infeksi seluruh nafas Terutama yang disebabkan Oleh virus Dan perubahan Cuaca yang ekstrim Kegiatan Desmanyi yang berlebihan Bisa juga disebabkan Karena lingkungan kerja Mungkin lingkungan kerjanya Tidak sehat Bisa saja Tidak memakai masker Ketika Sedang bekerja Di daerah yang Polusinya tinggi Bisa juga Karena obat-obatan Bisa juga disebabkan Karena emosi Dan lain-lainnya Dan untuk Kejala Yang Perlu Kita ketahui Dengan Yang berhubungan Dengan Asma bronchial ini Itu dengan Kejala yang bersifat Proksimal Yaitu Membaik pada siang hari Dan memburuk Pada malam hari Pada malam hari ini kan Udaranya dingin Dan kejala-kejala asma Antara lain Bising Mengi Jadi ketika Menarik nafas itu Karena Disini Tragea bronchusnya Menyempit Jadi Seperti Apa ya Udara yang melalui Celah sempit Jadi Ketika Pasien itu Bernafas Dan biasanya terdengar Dengan kita menggunakan stetoskop Atau tanpa stetoskop pun Bisa terdengar juga Selanjutnya Pasien akan mengalami Batuk produktif Dan paling sering pada malam hari Di batuk yang Yang berdahak Yang batuk terus-menerus Dan Tentu saja Karena penyempitan dari bronchus Ya sesak nafas Dan dadanya seperti tertekan Dan disini Ada Penggolongan Derajat dari asma Jadi Asma itu ada Tingkat kemarahannya Ada yang intermittent Dihitung Mingguan Jadi Kejalanya kurang dari Satu kali per minggu Tanpa kejala di luar serangan Serangannya singkat Fungsi paru Asimptomatik Dan Normal Luar serangan Kejalanya Dua kali seminggu Fungsi paru PEPI Atau APE 80% Ada juga Persisten ringan Mingguan Jadi kejalanya Lebih dari Satu kali per minggu Tapi Satu kali per hari Kurang dari Satu kali per hari Serangan Dapat menganggung Aktivitas Dan tidur Dan kejalanya Harian Untuk kejala malamnya Lebih Dari Dua kali seminggu PEPI Atau APE 80% Normal Terada juga Persisten sedang Harian Kejalanya Harian Menggunakan Obat Setiap hari Serangan Mengganggu Aktivitas Dan tidur Serangan Dua kali per minggu Dan biasa juga Berhari-hari Kejalanya Malamnya Lebih Dari Sekali Seminggu Dan untuk Persisten berat Atau continue Ini Yang sudah Parah sekali Dan harus Diberikan penanganan Itu kejalanya Terus menerus Aktivitas fisik terbatas Sering serangan Jalan malamnya Sering Dan untuk Dan ada juga Faktor Pencetus Yang ini Harus dihindari Sehingga Gejala Asma Dapat Dicegah Yaitu Untuk pencetus Asma Ada infeksi virus Seluruh nafas Yaitu Infuensa Yang sering Kita Alami Dan Pemajan Pemajanan Terhadap Alergen Seperti Tunggu Pada kasur Debu rumah Puru binatang Jadi kita harus Menjaga Sikulasi udara Di rumah kita Tempat tinggal kita Dengan Membuka Jendela pada Pagi hari Supaya Siar matahari Masuk Dan udaranya Berganti Selanjutnya Bisa juga Karena iritan Seperti asap rokok Dan minyak wangi Asap rokok ini Apabila Anda Seorang perokok Bisa di Kurangi dulu Rokoknya Supaya Asmanya itu Semakin membaik Dan Kegiatan Cismani Karena tadi kan Ada yang Sampai Mengganggu Aktivitas Hari-hari Ya sebaiknya Kegiatan Cismani Yang tidak terlalu Berat Kalau lari Kan sudah Harus Lakukan Penafasan Yang lebih Sering Dan bisa Dicepatkan Karena Ekspresi Emosional Takut Marah Frustrasi Harus Dihindari Dan Obat-obatan Lain Yang perlu Kita Waspadai Jadi Kita harus mengkontrol Obat yang Digunakan Yaitu Pengebatan Aspirin Penyikat Beta Beta Bloker Anti Inflamasi Non-steroid Untuk Lengguan Kerja Kita harus Waspadai Uap Dan Set Ini Tadi Esam Rokok Sudah Dan Kita Harus Makan Makanan Yang Tidak Berpengawet Dan Perlu Kita Hindari Yaitu Sufik Dan Untuk Terapinya Tentu Saja Yang Harus Mengendalikan Dari Kejala Asma Tadi Dan Mencegah Kepambuhan Dan Menghindari Efek Samping Obat Asma Mencegah Okses Okses Jalan Atas Yang Irreversible Jadi Tidak Bisa Kembali Lagi Ke Normal Dengan Menggunakan Konkodilator Disini Obat Yang Digunakan Yaitu Konkodilator Agonis Beta 2 Yaitu Sampaterol Formaterol Tambuterol Dan Lalu Juga Yang Berbentuk Aerosol Dengan Cara Inhalasi Memberikan Efek Konkodilatasi Ini Bronkosnya Tadi Yang Menyempit Bisa Lebar Lagi Ada Juga Yang Golongan Methyl Santin Teofilin Ada Juga Yang Antikolinergi Menurutkan Tonus Fagus Intrinsip Dari Seluruh Nafas Dan Obat Obatan Agir Adang Kita Berikan Kortikosteroid Dan Natrium Gromolin Tentu Saya Gila Terapi Awalnya Ketika Nafas Kita Berikan Oksigen Terus Kita Berikan Salbutamol Aminofilin Dan Kortikosteroid Depar Depar Pun Dan Tentu Saja Ada Pengobatan Jangan Panjang Untuk Merawat Dan Perbaiki Kualitas Hidup Dengan Menggunakan Obat Obatan Yang Dianjurkan Dan Menjauhi Apa Zat-zat Yang Mencetus Dari Asma Dan Cukup Scan Dari Saya Bila Ada Pertanyaan Atau Silahkan Dikuti Di Polak Pintar Apabila Ingin Mengikuti Silahkan Subscribe Semoga Menfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peltas Semoga Julah M Dari Dari